Pemirsa KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Muhammad Salim langsung dari gedung KPK. Salim, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini apa informasinya? Dan juga Pemirsa saat ini kami mendapatkan informasi bahwasannya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di dua lokasi yaitu di Jakarta dan juga di Surabaya. Ya, informasi yang kami kumpulkan hingga saat ini terdapat sekitar 10 orang yang diamankan oleh KPK dan sedang dilakukan pemeriksaan di lantai 2 gedung merah putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan data yang kami himpun, sementara kasus yang terkait dengan OTT hari ini yaitu terkait dengan swab yang dilakukan oleh salah seorang di lingkup PT yang dibawah Badan Usaha Milik Negara atau BWMN yang berbasis di Surabaya. Yaitu sebuah PT yang bergerak di industri perkapalan dan juga galangan yang terkait di Surabaya, Jawa Timur. Namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari KPK sendiri, dari pimpinan KPK maupun dari Jubir KPK terkait dengan informasi yang beredar tersebut. Namun dapat kami sampaikan bahwasannya KPK telah melakukan OTT terhadap 2 lokasi, di 2 lokasi yang ada di Indonesia yaitu di Jakarta dan Surabaya. Sementara info yang kami dapat yaitu berhasil diamankan uang swab sekitar 3 miliar rupiah yang diamankan dari operasi tangkap tangan tersebut. Nanti kami akan kembali mengabarkan bagaimana hasil dan juga seperti apa kasus yang terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satgas KPK pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung KPK kembali ke Anda, David, di studio. Baik, OTT 3 miliar. Kami tunggu informasi selanjutnya, Salim. Terima kasih untuk laporannya.